Hasil berbeda diraih tim Thomas Indonesia. Bertemu dengan Malaysia di perempat final, Jonathan Christie dan kawan-kawan menang dengan skor 3-1. Indonesia sempat tertinggal setelah di pertandingan pertama Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting menyerah dari mantan pebulu tangkis nomor satu dunia, Lee Chong Wei. Dalam pertarungan selama 49 menit, Antoni takluk dua game langsung, 19.21 dan 16.21. Di pertandingan kedua, lewat ganda nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Kanjaya Sukamulyo, Indonesia berhasil membuat kedudukan menjadi imbang. Dua Minions mampu mengalahkan Gohfi Semtan, Wee Kiong, Rubber Games, 21.19, 20.22 dan 21.13. Jonathan Christie yang turun di pertandingan ketiga juga berhasil menyumbangkan poin. Bertemu dengan Lee Zijia, Jojo menang dengan skor akhir 21.15, 11.21 dan 21.13. Kemenangan Indonesia dipastikan lewat ganda kedua, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Fajar Rian sukses mengalahkan Aron Chia, Theo Iyi dengan skor 21.18 dan 10.21 dan 21.9. Dengan kemenangan ini, Indonesia memastikan lolos ke semifinal untuk bertemu dengan Tiongkok yang sukses mengalahkan Taiwan dengan skor 3-0. Terima kasih telah menonton!